Bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fananews. Setiap negara pasti mempunyai satu tujuan utama untuk terbang tinggi meraih cita-cita kejayaan dan kemajuan di berbagai sektor demi untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Untuk dapat terbang tinggi tersebut ibarat pesawat terbang memerlukan landasan terbang yang kokoh untuk menahan beban pesawat terbang yang amat berat. Demikian pula Malaysia juga telah menyiapkan dua landasan pacu yang super kuat agar dapat tinggal landas terbang tinggi meraih cita-cita mulia sebuah negara yang berdaulat secara ekonomi dan politik demi meraih kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Malaysia. Menurut pengamatan saya, Malaysia telah dengan sungguh-sungguh menyiapkan dia landasan pacu itu yakni sektor pendidikan dan kesehatan yang mana kedua sektor itu adalah penentu kemajuan pembangunan sektor-sektor lainnya seperti sektor infrastruktur, transportasi, teknologi, industri, pertanian, pariwisata, dan juga olahraga. Dengan landasan pacu siatam pendidikan yang canggih dan modern, maka rakyat Malaysia menjadi cerdas dan pintar yang mana hal itu menjadi cikal bakal penentu pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dan mutakhir sehingga mampu menjawab setiap tantangan dan persoalan zaman serta bisa terus mengikuti perkembangan dan perubahan zaman yang semakin maju pesat. Di samping itu landas pacu lainnya bagi kemajuan Malaysia adalah sektor kesehatan karena dengan sistem perawatan kesehatan yang baik maka rakyat Malaysia menjadi lebih terjamin kualitas kesehatannya sehingga mereka bisa bekerja lebih produktif dalam meraih kemajuan. Tak dapat dipungkiri bahwa Malaysia memang telah mempunyai sistem perawatan kesehatan yang canggih. Maju dan mutakhir berkelas internasional yang mana hal itu ditunjukkan dengan bentuk validasi nyata Malaysia telah berjaya menjadi terbaik dunia dalam sistem perawatan kesehatannya pada tahun 2017 dan 2019. Sebuah prestasi kelas dunia yang tentu saja tak mudah diraih karena mengingat para pesaing kelas berat Malaysia adalah negara-negara maju di Eropa, Amerika, Australia dan Jepang yang sudah terkenal canggih dan maju pesat dalam teknologi kesehatannya selama ratusan tahun sedangkan Malaysia baru meraih kemerdekaannya pada tahun 1957 atau saat ini baru berusia 66 tahun. Tak hanya itu, Malaysia juga menyediakan sistem perawatan kesehatan yang berbiaya murah terjangkau bagi rakyat Malaysia dan juga bagi rakyat luar negeri tapi tetap berkualitas internasional sehingga Malaysia juga telah menjadi salah negara terbaik dunia dalam destinasi wisata medis. Demikian info dari channel Dunia Fana News Terima kasih atas perhatian Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh